Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bagaimana keelektronegatifan senyawa dalam satu golongan? Jelaskan Jawaban Dalam satu golongan, keelektronegatifan dari atas ke bawah makin kecil karena jari-jari atom semakin besar sehingga semakin sukar menarik elektron Hal ini dikarenakan semakin bertambah kecil jari-jari atom dalam satu golongan mengakibatkan atom itu semakin mudah untuk menarik elektron dalam molekul suatu senyawa Soal 2 Bagaimana jari-jari dalam satu golongan dan satu periode? Jelaskan Jawaban Dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar karena jumlah kulitnya semakin banyak dalam satu periode Jari-jari atom dari kanan ke kiri semakin besar karena jumlah kulitnya sama Sedangkan inti atomnya makin kecil sehingga gaya tarik menarik inti dengan elektron terluarnya makin lemah Soal 3 Apakah yang dimaksud energi ionisasi? Jawaban Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan oleh atom untuk melepaskan satu elektron di kulit terluarnya atau energi minum yang diperlukan atom netral dalam bentuk gas untuk melepaskan satu elektronnya membentuk ion bermuatan plus satu Soal 4 Jelaskan Yang dimaksud afinitas elektron Jawaban Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan bila suatu atom menerima satu elektron Semakin negatif harga afinitas elektron, semakin mudah atom tersebut menerima elektron dan semakin reaktif pula unsurnya Soal 5 Apa yang dimaksud jari-jari atom? Jawaban Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom sampai kulit terluar Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom merah dan 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 selamat menikmati selamat menikmati